Siap-siap, Badai Matahari 2025 bisa berdampak. Ada prediksi Badai Matahari tahun 2025. Nah, apa sesungguhnya Badai Matahari ini? Dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita manusia atau kehidupan di bumi? Ini yang memungkinkan bisa membuat kita manusia itu agak rasa terganggu atas keadaan dan situasi yang disebut-sebut bakal terjadi Badai Matahari. Badai Matahari ini diprediksi akan terjadi di tahun 2025 mendatang. Salah satu dampaknya yakni akan terjadi kiamat internet di bumi. Ya, gak tahulah ya apakah ini sudah mulai terjadi ya yang disebut-sebut kiamat internet itu. Karena akhir-akhir ini saya merasakan sesinkernak itu semakin temburut ya atau tidak seperti biasanya yang lalu-lalu. Tapi ya mungkin hanya sebesar daerah saya sajalah di daerah lain mungkin aman-aman aja dan lancar-lancar saja. Namun, ternyata saudara tidak hanya itu soal dampak dari Badai Matahari ini. Ada beberapa dampak lainnya yang akan terjadi disambil saya ngerokok. Pada bumi ya maupun kehidupan manusia. Dilansir dari detik internet, Badai Matahari merupakan fenomena yang dianggap sebagai salah satu ancaman dari antariksa. Sebenarnya, Badai Matahari tidak perlu ditakutkan karena bumi kita punya pelindung untuk menangkalnya. Meski demikian, ada sistem penangkalnya. Memang ada sejumlah hal yang akan mengganggu kehidupan manusia di bumi ketika fenomena tersebut terjadi. Nah, coba kita lihat catatan ya beberapa potensi ancaman dari Badai Matahari ekstrim. Satu, atau yang pertama itu kiamat internet. Nah, seperti yang telah disebutkan, dampak dari fenomena Badai Matahari yakni memungkinkan terjadi kiamat internet di bumi. Dampak ini dapat dibaparkan berdasarkan penelitian di SIGPOM 2021. Asisten profesor di Universitas of California, Sangeta Abdujot, dalam makalahnya mengatakan Badai Matahari yang ekstrim bisa mengakibatkan kiamat internet. Yang membuat sebagian besar populasi sulit terhubung ke internet selama berminggu-minggu. Wow, ternyata berminggu-minggu ya. Mudah-mudahan aja. Pamparannya kalau bukan berminggu-minggu, tapi sudah bertahun-tahun. Kita bisa berasa seperti gimana gitu ya, dengan ketergantungan kita saat ini melalui internet ini. Nah, apa yang benar-benar membuat, apa istilahnya kita berpikir tentang ini? Ya tentu saja dengan pandemi kita melihat betapa tidak siapnya dunia. Ini kita belajar dari pandemi COVID kemarin. Tidak ada protokol untuk menanganinya secara efektif, begitu pun dengan misalkan ketahanan internet. Infrastruktur misalnya kita tidak siap untuk fenomena matahari berskala besar. Ini yang juga dikhawatirkan atau yang menjadi kekhawatiran utama dari abdu joti seperti dikutip detik unit dari life science ya. Kemudian kedua, merusak satelit. Ya tentu saja, kalau sudah ada gangguan soal internet, berarti itu satelit ada ancaman atau bermasalah. Pada tahun 2019, peneliti ahli utama Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaludin menyebutkan bahwa dampak badai matahari lebih membahayakan bagi teknologi di antariksa. Membahayakan ya, tetapi bukan pada kehidupan manusia, hanya bagi teknologi antariksa. Itu catatannya ya. Ketika satelit-satelit terkena badai matahari, ya tentu saja sudah akan bermasalah fungsinya. Yaitu termasuk salah satunya tadi internet. Dan jika proteksi satelit ini misalnya gagal mengatasinya, misalnya ya, tentu instrumen di satelit itu rusak. Kalau satelitnya rusak, ya tentu saja layanan-layanan di bumi yang memanfaatkan satelit itu akan terganggu. Nah, jadi meski tidak membahayakan makhluk hidup di bumi, badai matahari ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap kehidupan. Ya tentu saja kalau internet ini terganggu begitu ya, akses informasi dan pergerakan kehidupan kita manusia ini bakal terganggu. Apalagi sekarang kan, aktivitas kita sudah sangat, apa istilahnya, ketergantungan dengan internet ini. Misalnya pesan barang, ya kan pergerakan barang, bahkan orang pesan tiket misalnya ya, tiket perjalanan juga sudah menggunakan namanya ya, fasilitas internet. Nah, ya itulah yang kemudian layanan berbasis satelit ini kan sudah jadi kebutuhan manusia modern ya. Nah, salah satunya misalnya komunikasi, broadcasting, dan komunikasi data perbankan misalnya, semua itu sangat bergantung pada satelit termasuk tadi pergerakan kehidupan yang lain. Nah, ketika misalnya satelit Telkom 1 mengalami gangguan di 2017 misalnya, ya, ATM yang memanfaatkan satelit itu menjadi offline. Dan sekian banyak pengguna tidak bisa terlayani. Ini sebagai contoh ternyata. Nah, ketiga, gangguan listrik. Selain kiamat internet, badai matahari juga dapat mengakibatkan gangguan listrik di bumi. Hal ini lantaran gangguan pada medan magnet bumi dapat menyebabkan terbukanya celah medan magnet tik bumi di sekitaran kutub. Sehingga partikel bermuatan proton dan elektron dapat masuk ke atmosfer bumi, membentuk aurora, dan dapat bisa menginduksi jaringan listrik. Tahun 1989, trafo di Quebec, Kanada terkena induksi hingga terbakar dan mematikan listrik di daerah yang luas. Terbakar karena ada induksi dari partikel-partikel energetik dari badai matahari. Ini yang disampaikan oleh Jamal. Jamal menambahkan induksi terhadap jaringan listrik tidak mungkin terjadi di wilayah ekuator yang berada di lintang rendah seperti di Indonesia. Nah, itu dikatakan bahwa sangat minim ya kalau ke ekuator karena mengikuti medan magnet bumi yang mengarahnya ke arah kutub. Nah, jadi kalau untuk Indonesia, sebut saja misalnya pelindung medan magnet dan pelindung lapisan ozon itu masih cukup aman. Badai matahari di wilayah ekuator aman, ini katanya. Nah, lalu penjelasannya, badai matahari bukanlah hal baru terjadi, melainkan sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi karena bumi punya pelindung yang kuat, maka bumi aman. Nah, lantas apa pelindung bumi tersebut? Dijelaskan bahwa bumi memiliki dua pelindung yang kuat. Pertama, lapisan magnetosfer atau medan magnet yang melindungi dari partikel energetik atau berenergi tinggi berisi proton dan elektron. Sehingga tidak membahayakan manusia di bumi. Kedua, ada lapisan ozon yang melindungi radiasi ultraviolet dari matahari. Karena pada saat badai matahari terjadi, terjadi peningkatan pancaran partikel energetik atau partikel berenergi dan radiasi dari matahari. Nah, ini kira-kira, saudara, ulasan tentang kurang dan lebihnya dampak matahari terhadap bumi dan yang disebut-sebut dampak badai matahari itu tadi. Dan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, semoga kurang dan lebihnya menambah pengetahuan sahabat dan saudara dimanapun berada. Yang pasti, kalau kita ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap bumi, dalam arti tumbuh-tumbuhan itu kita betul-betul jaga begitu ya. Pada saat kita manfaatkan, kita pergunakan, kita tetap jaga kelestariannya, tentu saja alam akan senantiasa ramah dan memberikan berkat dan rahmatnya terhadap kita manusia. Tapi sebaliknya, kalau kita misalnya hanya mengejar ke duniawian, maka bumi ini kita obrak-abrik begitu ya. Hutan kita mainkan, pepohonan kita mainkan, yaudah alam pun tidak akan pernah ramah dengan kita sebagai manusia. Untuk saudara, sebagai tambahannya ya, jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel Mindar Suara Rakyat TV ini. Like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, buat saudara dan sahabat dimanapun berada, merdeka, merdeka, dan tetap merdeka. Siap-siap, badai matahari 2025 bisa berdampak kiamat.